Politik uang atau money politik, belakangan ini disorot oleh para calon presiden dan calon wakil presiden Capres Jawa Pres 2024. Siapa yang terbukti melakukan politik uang, maka pencalonannya harus dibatalkan. Saat berkunjung ke dusun Gunung Magal, Magelang, Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dimintai uang oleh seorang warga. Ia menolak dan memanggil panitia pengawas pemilu atau panwaslu untuk menjelaskan ke warga tersebut bahwa politik uang tak diperbolehkan. Tahu politik uang artinya? Tidak boleh, kata Ganjar di Magelang, Minggu, 17 Desember 2023. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga begitu. Ia mengingatkan warga untuk mewaspadai politik uang di masa kampanye. Prabowo yakin bahwa pemilih cukup cerdas dan tidak mudah terbujuk iming-iming dari peserta pemilu. Kalau ada iming-iming, terima saja iming-imingnya. Kalau ada iming-iming uang, terima saja itu uang kalian semua kok, uang rakyat, ya kan? Gak usah terlalu terima kasih, tetapi memilih sesuai dengan hati nurani saudara-saudara sekalian. Terserah saudara memilih siapa, memilih sesuai dengan hatimu, sesuai dengan nuranimu, kata Prabowo di Blitar Minggu, 17 Desember. Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikhar Hajar, setuju dengan pandangan kedua capres itu terhadap politik uang. Ia memandang, politik uang merupakan masalah utama yang harus diatasi dalam pemilu. Politik uang, menurut Fikhar, adalah segala pemberian atau transaksi uang, atau material yang dilakukan untuk kepentingan jabatan publik dalam pemilu. Ia menjelaskan, politik uang sebenarnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Namun, nyatanya masih banyak pasangan calon yang melakukan praktik tersebut secara kasat mata. Secara nyata tidak kelihatan, tetapi dapat dipastikan melalui tim sukses dan dengan cara yang sedemikian rupa, mandi politik ini terjadi, ucap Fikhar kepada Forum Keadilan Senin, 18 Desember. Seperti apa yang disampaikan Fikhar? Sejauh ini, diketahui sudah ada dua pasangan yang disorot badan pengawas pemilu atau bawaslu terkait dugaan politik uang. Pertama, Muhaymin Iskandar atau Cainin. Cawapres pendamping Anis Baswedan ini pernah dilaporkan ke bawaslu oleh advokat pengawas pemilu atau awaslu. Selain Cainin, bawaslu, baru-baru ini juga menyatakan bahwa mereka tengah mengkaji bantuan modal senilai 15 miliar rupiah dari Prabowo Subianto ke Kooperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS Cup di Purwakarta, Jawa Barat. Memandang dua kasus itu, Fikhar berpendapat, perpanjangan dana Otsus Aceh bukanlah politik uang. Sebab dana Otsus berkaitan dengan program pemerintahan, jadi semua pihak yang terpilih harus menyalurkannya. Tetapi, beda halnya dengan apa yang dilakukan Cawres nomor urut dua. Menurut Fikhar, pemberian modal Prabowo ke Kooperasi dapat dikategorikan dalam dugaan politik uang. Jika tidak berkaitan dengan program jabatan publik Prabowo, maka itu bisa dikategorikan sebagai money politik. Sambungnya, Fikhar berpendangan bahwa aslu sebagai pemegang kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu saat ini sangat lemah, terutama dalam menindaklanjuti temuan politik uang. Bahwa aslu lemah karena tidak ada satupun kasus money politik yang ditindaklanjuti, tuturnya. Ia berharap bahwa aslu bisa menjalankan hukum secara tegas. Jika ada pasangan Cawres-Cawapres yang terbukti secara sah melakukan politik uang, pencalonannya harus dibatalkan. Hukum secara tegas ditegakkan. Demikian juga jika terbukti, calon dibatalkan, ungkasnya.